Duh bukit, ya beginilah kalau syuting sendirinya, nggak nyampe 10 detik langsung besar gitu Jadi kita mau ke ladang, ke ladang padi, jadi prepare lah apa aja yang dibawa lumayan jauh Satu jaman lah kesana, karena setengah jam disini bisa 2 jam, oke Oke berhubung disini susah sinyal, warung susah, jadi kita harus bawa peralatan Aku bawa ini buat cemilan, sarapan, bawa teh, bawa permen, karena aku nggak ngerokok gantinya permen Bawa susu, bawa tisu, sama bawa peralatan syuting menyuting Bawa casan, powerbank, baterai, kamera, tripod, pembersih, sama ini baju-baju sama peralatan mandi lah disini Oke nanti kita tengok ke jalanan untuk ke ladangnya, ladang padi Oke kita udah nyiapin barang-barang, sekarang kita mau pergi ke ladang Disini sebutnya ladang, kalau disana sawah sih, padahal padi yang ditanam Nanti kita naik RBT, atau naik kereta Ini memang ada yang terlebihnya Oke mahai, Padil, Iqbal, Pais, Tiara Dadah Oh Kijang masih ada Oke sekarang kita menuju ke ladang di Langkitang lah Jadi kita naik kereta, ini sama bere party Ini kita lagi masih di Hapining kan? Iya Desa Loputayas Kantor desa Desa Loputayas Jadi ini namanya Tanjakan Aik Sirare ya Ini lumayan tinggi Jadi kalau yang naik motor, atau naik kereta itu Turun lah yang dibonceng, jadi jalan kaki Karena ini tanjakannya lumayan tinggi dan menekong Nah, sebenernya ini Sudah tanjakan Membelok lagi Dari sana Pati boleh, unang makumbur Engkapa lah woy Ini Sejuk sih Kanan-kiran pohon Pohon-pohon tinggi-tinggi Suara jangkrik, suara binatang enak gitu, didengar di kuping, alami banget gitu ya, cuman yang bikin ngapnya, tanjakannya jadi disini banyak tanjakan gitu oke, kita lanjut lagi ya, ini udah mau dekat, nyampe ke ladangnya, di silangkitang don, nama roban di party lanjut kita melewati kebun karet atau kebun rambong untuk menuju ke ladangnya si paujan kayaknya selama di Jakarta udah jarang kali lah masuk jalan kaki ke hutan ini ke kebun-kebun wah, aku dikejar itu kakakku sama abangku sama kemanaanku puncing tiga loh kambam kalau bahasa rantonya kambam oke, kita udah mau sampe ke ladang padinya dengan jarak tempuhnya kurang lebih 30 menit lah ini dia pemandangannya disambut sama anjing guys oke, sampai akhirnya di pondok dan disambut sama anjing-anjing yang ada disini anjing kampung anjing yang menjaga padi ini dan ini kebun kacang ini kacang woy kacang kulit dan disana padi dan disinilah petualangannya mulai kita nanti memanen padi oke woy jadi berhubung si pondok ini udah lama ditinggal jadi kita mau bersihin sampah-sampah yang ada di sekitar pondok ini ya oke langsung kita sapu aja oke oke Terima kasih. Oke, woy. Kayaknya aku udah menghitam nih ya, panas di sini. Dan kalian bisa tengok rumput-rumput yang ada di sekeliling aku ini itu namanya kacang ya. Jadi ini kembun kacang kakakku. Tinggal panen, woy. Ini kembun kacang. Jadi aku mau ngambil kayu-kayu gitu buat ngebenerin si kacang panjang yang lagi tumbuh. Jadi aku mau nyari ranting-ranting lah. Terima kasih.